Pada minggu yang kedua ini, strategi kepolisian adalah mengaktifkan kembali pelayanan-pelayanan kepolisian, khususnya di bidang lalu lintas, walaupun kantor Direkturat Lalu Lintas Selawesi Tengah sebelumnya mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Namun pelayanan kepolisian tidak boleh berhenti, oleh karenanya ini sudah menjadi perintah pimpinan. Dalam hal ini, Polda Sulteng dibantu oleh tim Direkturat KOR Lantas dalam rangka sesegera mungkin memulihkan pelayanan di bidang lalu lintas. Baik, harus saya jelaskan untuk rencana lalu kedua pasca rencana alam di Tawu. Di minggu pertama, langkah yang diambil oleh pihak kepolisian adalah melakukan atau membantu evakuasi korban, baik korban meninggal dunia maupun korban lupa luka. Kemudian yang kedua, langkah yang diambil oleh pihak kepolisian adalah merekaveri beberapa bangunan yang rusak. Serta yang ketiga adalah juga memulihkan kembali keamanan di kota Palu pasca terjadi bencana, memang terjadi beberapa kejadian-kejadian, kejadian, 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 dan kejadian, dan kejadian. Di minggu yang kedua ini, pasca kejadian bencana ini, langkah strategi kepolisian adalah mengaktifkan kembali pelayanan-pelayanan kepolisian, khususnya di bidang lalu lintas, mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Namun demikian, pelayanan kepolisian tidak boleh berhenti. Oleh karena sesuai dengan perintah pimpinan, Direktora Polda Sulteng, di backup langsung tim dari Direktora, dari Kor Lantas. Di dalam langkah yang sesuai kira mungkin memulihkan kelainan di bidang lalu lintas. Direlantas Polda Sulteng, Kombes Pol Imam Setiawan, menegaskan bahwa akan membantu para korban bencana untuk mengurus surat kehilangan surat tanda kendaraan bermotor atau STNK. Akan wilayah tersebut untuk bergerak cepat dan sigap ketika menangani laporan dari para korban bencana alam. Kita masih dalam tatimboan. Nanti prakteknya, pertama ini kan tidak bisa dikerjakan oleh polis sendiri. Di samsasana ada tiga instansi, kepolisian, kemudian dari jisbenda, dan juga jasarannya. Untuk kami dari kepolisian siap, jisbenda mungkin masih berhubung waktu. Karena saya lihat hingga saat ini persenilnya perlu diperkenalkan, karena dari persenil yang kita menjelaskan banyak menjadi terbang. Yang kedua, samsas di mana tempat kita berkantor, itu juga mengalami keretakan. Sehingga kita memerlukan ahli bangunan yang bisa memastikan bahwa keretak-keretak ini masih kondisi aman bisa digunakan, Atau sebaliknya, namun paling tidak kita mendapatkan datanya ini. Datanya kita bisa kompulir, kemudian kita lakukan kursi terhadap data yang ada di server kita. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.